Warga Merangin kembali berbangga hati. Di bawah kepemimpinan Al-Haris dan Hafidh Mu'in, kota kecil ini berhasil mendapatkan penghargaan Adipura ketujuh kalinya. Piala diserahkan Menteri Lingkungan Hidup kepada Bupati Merangin Al-Haris pada Rabu Malam. Setiba di Merangin, piala langsung diarak keliling kota Bangko. Arak-arakan dengan menggunakan mobil hias diikuti ratusan masyarakat Bangko. Arak-arakan dipimpin Bupati Merangin, Wakil Bupati dan Sekda. Al-Haris mengaku bangga dengan kinerja tim Orange Merangin yang setiap saat selalu membersihkan kota Bangko. Menurut Al-Haris, Merangin tidak mungkin mendapatkan Adipura jika tidak disertai peran serta masyarakat. Untuk itu, piala Adipura ini dipersembahkan untuk semua warga Bangko. Bupati Merangin mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Setelah Adipura, Merangin mendapat penghargaan Taman Arboretum sebagai hutan kota terbaik se-Indonesia. Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada mantan Bupati Merangin Ali Imron yang sudah membuat hutan kota. Ada dua kategori, yang satu Adipura, kota bersih ya, dan sebagainya. Yang kedua, Taman Kota Terbaik Indonesia, satu-satunya hutan kota terbaik Indonesia, hutan kota Aboretum, kota Bangko ini. Dan tidak hanya simbolnya kita hari ini di depan Adipura, tapi simbolnya adalah bagaimana warga kota Bangko ini nyaman, aman, sehat, tinggal di kota yang dia bangkit. Lut Hidayat, Jambi TV Lut Hidayat, Jambi TV Terima kasih telah menonton!